Halo, ketemu lagi bersama saya BR Dady Tentunya di ID Bogenville Youtube Channel Hujan-hujan gini emang enaknya sih Main tanaman yang indoor ya Kayak yang teman-teman lihat ini Beberapa koleksi mainan itu Mainan saya Yang non Bogenville Gak telaten-telaten amat Kalau pelihara yang bukan Bogenville Ini ya cuma diganti media tanam rutin Bersihin akar Apalagi ya Pupuk jarang-jarang juga Hampir gak pernah kalau pupuk untuk tanaman yang kayak gini Tuh ini kemarin dikasih teman Cakep juga ternyata Ini apa ya, Black Mamba atau bukan Gak tau juga saya ID-nya Kalau Cladium atau Aglonema Yang terjadi di musim hujan untuk Bogenville itu Seperti penyakit kayak gini tuh Daunnya kuning-kuning Ini pasti berjamur ini Daunnya Dan rontok Tapi kalau ini Sukurnya udah keluar tunas baru Tapi kalau masih dihajar hujan Biasanya kayak gini nih Tunas barunya gak bisa maksimal Sampai dewasa Biasanya kecil-kecil aja Tapi udah kelihatan tua Kayak gini nih Tuh Kecil-kecil tapi udah kelihatan tua Nah Akibat kelamaan hujan Tuh hasilnya Satu pondok kita roboh Yang ini isinya Satu pondok Red Fog Tile Tuh ini baru ketahuan tadi pagi Kayaknya Keberatan gitu Dan juga lapuk Udah papannya udah lama sekali Soalnya udah 2 tahunan Ini Red Fog Tile Sakit semua ini Saya pisahin Saya karantina Dibiarin 1 pondok khusus Nah Tuh Nah Yang sakit kayak gini nih Cara penanganannya Ya gak Gak susah-susah amat sih Cuma cukup Nanti kalau udah panas Dijemur Beberapa hari Potong-potongin Mana bagian yang Gosong-gosong Seperti ini Tuh Gosong tuh Nah yang daun-daun yang Gosong-gosong juga dipotongin Kalau Sehe Apa ya bahasa Indonesia Sehe Kalau Rajin Di Itu aja Diganti media tanamnya aja Biasanya berjamur tuh Bagian dalam Tapi kalau saya itu Gak begitu Rajin untuk Mengganti media tanam Karena banyak juga kan Jadi butuh banyak tanam juga Jadi Dijemur dulu beberapa hari Setelah itu nanti baru Dipupuk gitu Jadi Bakalan Ya butuh waktu satu bulanan lah Untuk bisa Berbunga dan Subur Sehat kembali Untuk penanganan jamur Kayaknya sekarang Antrakol Gak begitu efektif lagi Untuk Bogenfil Saya udah gak pakai Antrakol lagi Jadi Sekarang itu Pakai daun Ketapang Jadi daun ketapang Yang kering itu Kita Masukin Biasa ke Sumur Khusus untuk penyiraman Jadi Pakai itu Atau Pakai daun Apa ya Daun kelor Biasanya Di blender Disemprotin ke Batang dan daunnya Dan mumpung Enggak Pakai Konsep Buat video kali ini Jadi saya mau jelasin dikit Kalau teman-teman nyambung Usahakan Itu Sedekat mungkin Dengan tunas asli Atau tunas pucuk asli Dari Pohon indukan Kalau panjang Resikonya Jadi seperti ini Tuh Ini terlalu Panjang Pemotongan Jadi ketika Ada busuk Di bagian ini Di atasnya Entah Karena curah hujan tinggi juga Ini kan di hujani Jadi Atasnya itu Mudah gosong Dan juga Kalau panjang Kayak gini Selain Rentan Mati Juga Enggak kokoh Biasanya Kayak gini Enggak kokoh Jadi Sebisa Enggak subur Jadi Sebisa mungkin Dekat-dekat Dengan mata tunas Seperti Nah Ini kan Enggak terlalu jauh Ambil Satu Mata Ruas Jari Itu Udah Paling maksimal Paling panjangnya Kalau deket-dekat Lebih bagus lagi Nah Contoh yang dekat Udah Nyatu banget Ini Udah nyatu banget Dengan Tunas Aslinya Dan juga Sebur Banget Ya Cuma Daunnya Karena hujan-hujanan Tadi Tuh Tuh Ini juga Tuh Udah keluar Tunas Gede banget Nah Tuh Ada yang tahu Ini apa Nanti bakal keluar Nggak Nggak akan Lama lagi Bakal keluar Di etalase Instagram Kita Jangan lupa ya Follow Instagram Adid Bogenville Nah Yang Albino Merah Ini Dari Aidi Doupino Atau Ada juga Yang bilang Miss Manila Batik Juga Berhasil Hidup Ini Saya tanam Ini Dua Satu Satu Apa Satu Tunas Mata Tunas Saya sambung Dua Dan Ini Yang terakhir Karena Tunas Baru Tumbuh Kemarin Jadi Disambung Yang terakhir Teman-temannya Udah Gede Dia Baru Muncul Dan Ini Juga Berhasil Kalau Deket Tapi Kalau Panjang Kemungkinan Untuk Busuk Juga Lebih Tinggi Ngomongin Musim Hujan Lagi Selain Kemarin Bogenville Nggak Bisa Maksimal Keluar Bunga Dan Warnanya Juga Nggak Bisa Maksimal Keluarnya Ada Lagi Satu Hal Yaitu Dahan Atau Rantingnya Ini Mudah Panjang Panjang Tuh Kayak Gini Jadi Kalau Mendung Terus Otomatis Sebuah Genville Susah Untuk Rimbun Panjang Panjang Doang Dan Ini Yang Mengakibatkan Susah Untuk Berbunga Dan Agak Lama Baru Bisa Tua Ranting Ada 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 Tahu Ini Citra Monduring Belajar Dari Pucuk Sebenarnya Lebih Mudah Untuk Mendeteksi Varietes Apa Yang Kita Punya Tuh Ini Begawan Solo Juga Udah Berbunga Walaupun Kecil Tapi Itu Daun Kurang Sehat Nah Tuh Daun Nggak Begitu Sehat Ini ID Arjuna Tuh Sama Juga Tuh Yang Saya Bilang Tadi Kalau Misalkan Musim Hujan Nah Tuh Ini Kemarin Baru Dipindahkan Ketempat Yang Beratap Kalau Nggak Dalam Kalau Bogenville Yang Masih Kecil Kecil Yang Baru Tumbuh Kehujanan Terus Resikonya Mati Kecuali Yang Udah Tua Dahannya Itu Yang Tadi Red Voktel Itu Ya Paling Hanya Meranggas Aja Rontok Menggugurkan Daunnya Dan Tumbuh Daunnya Nggak Maksimal Tuh Ini Diamond Red Ini Yang Kemarin Daunnya Lahir Waktu Musim Panas Sedangkan Ini Daun Yang Keluar Ketika Musim Hujan Beda Banget Perbedaan Coraknya Yang Waktu Musim Panas Kuningnya Bisa Maksimal Yang Warna Albinya Sedangkan Kalau Di Musim Hujan Yang Seperti Teman Lihat Nggak Begitu Bagus Coraknya Tuh Beda Banget Ah Tuh Beda Banget Nah Tuh Musim Hujan Juga Membuat Citra Batik Jadi Polos Daunnya Berubah Jadi Citra Krim Tuh Dikit Banget Yang Jadi Batik Ini Penyakit Citra Batik Tuh Kayak Gini Mudah Bermutasi Menjadi Cita Krim Daun Ijo Doang Itu Ini Penyakit Nah Tuh Ini Jadi Yang Ini Enggak Sering Begini Kalau Citra Batik Tapi Yang Nyenengin Dari Cuaca Mendung Terus Setiap Hari Dan Hujan Terus Setiap Hari Ini Untuk Cherry Blossom Jadi Warna Pink Nya Itu Nggak Keluar Jadi Seakan Kita Punya Dania White Karena Udah Banyak Sekali Yang Tertipu Termasuk Saya Sendiri Beli Dania White Yang Keluar Cherry Blossom Terus Belum Pernah Ketemu ID Dania White Yang Benar Putih Sampai Sampai Tua Gitu Kalau Ini Can Cherry Blossom Mudanya Aja Yang Putih Ijo Tapi Kau Udah Tua Nggak Bisa Dihindari Warna Pink Gimana Teman Teman Yang Beli Dania White Apakah Udah Benar Benar Dapat Dania White Kabar Aja Kalau Punya Dania White Saya Pengen Punya Karena Itu Yang Belum Punya Untuk Jenis Hawaii Satu Lagi Yang Belum Itu Hawaii Atau Si Violet Warna Violet Bukan Purple Jadi Ungunya Ungu Pekat Nah Itu Kayaknya Di Indonesia Belum Ada Dan Pengen Sekali Itu Kalau Ada Yang Warna Violet Yang Menggumpal Kayak Gini Atau Kayak Sanggul Kayak Gini Nih Aduh Pasti Cakep Banget Itu Dan Pasti Bakal Banyak Banget Peminat Oke Gitu Aja Kali Ngalur Ngidul Di Video Kali Ini Terima Kasih Telah Menyaksikan Sampai Ketemu Di Video Video Ngalur Ngidul Selanjutnya Ngalur